Terima kasih telah menonton Ada kejahat khas yang ditunjukkan para penderitanya Angka normal tekanan darah adalah 120 per 80 mm per hidra biru Yang menunjukkan ukuran kekuatan darah yang menerang dinding pembuluh darah Sehingga bila tak dikontrol bisa berpengaruh terhadap kerja jantung Sehingga bisa menyiapkan serangan jantung Hipertensi bisa terjadi karena berbagai sebab Seperti pola hidup tidak sehat dan mengkonsumsi makanan tinggi sodium Atau stres yang umum dirasakan oleh kaum urban saat ini Di masa pandemi, kini orang banyak yang enggan berobat ke rumah sakit Karena takut terpapar COVID-19 Untuk mengatasinya, selain disarankan untuk mengkonsumsi obat Agar tekanan darah tetap terkontrol Sekarang masyarakat banyak memilih mengkonsumsi ramuan herba berhasil obat Yang bersumber dari alam Dan dipercaya bisa menurunkan tekanan darah tinggi Seperti rimpang jahe, temulawak, kayu manis, kencur, bawang putih hingga seledri Namun, benarkah ramuan herba ini seampu obat Dan benarkah bisa menurunkan tekanan darah Seperti apa cara mengolahnya Timak informasinya bersama dokter di studio hidup sehat berikut ini Nah itu dia tadi informasi tentang tekanan darah tinggi ini penyakit sejuta umat sebenarnya Benar banget Untungnya kita di Indonesia ini diberikan herbal yang sangat luar biasa Variasinya sangat banyak sekali herbal Ini di hadapan kita ada macam-macam nih Kamu suka yang mana nih? Aku suka yang manis-manis dan asem-asem Pas di depannya Nah di samping kita nih sudah ada narasumber kita Dokter Ingrid Tania yang akan menjelaskan mengenai herbal-herbal ini Katanya ampuh untuk menurunkan tekanan darah Nah ini dok, ini penting apa yang akan pertama kita buat? Jadi untuk menurunkan tekanan darah itu yang paling terkenal juga ya di negara kita tuh Biasa pakai seledri Seledri ini ya, kalau yang segarnya seperti ini ya Banyak ya menjadi teman dari lauk dan lain-lain Iya, bikin sayur saya pakai seledri kan Betul Karena seledri ini bersifat diuretik Jadi dia akan membantu mengeluarkan cairan Sehingga akan menurunkan tekanan darah Langsung kita bikin ya Ini bahannya apa-apa aja nih dok? Ini seledrinya 10 gram Kumis kucing 5 gram Dan pegagan 5 gram Sambil dimasukin kali ya dok ya Sambil dimasukin semua ya Seledrinya 10 gram Terus tadi daun kumis kucing ya Kumis kucing Terus 5 gram pegangan ya 5 gram pegagan 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 sama 5 gram kumis kucing Kita rebus Jadi sebelumnya airnya menurunkan dulu ya Sebentar aja, kira-kira 5 menit juga sudah bisa kita ambil airnya Oke Ini dikonsumsinya sehari berapa kali nih dok? Sehari antara 2 sampai 3 kali Jadi kalau untuk hipertensi yang ringan Yang grade 1 ini bisa ya Tapi kalau memang hipertensinya sudah lebih daripada grade 1 Kita tidak bisa langsung pakai ini ya Pakai obat dokter dulu Untuk membantu lebih menurunkan lagi Nanti kalau sudah turunnya lumayan Misalnya sudah mencapai yang grade 1 Misalnya 140 per 90 Misalnya kita bisa maintain pakai ini Dan diturunkan pakai ini Ini sudah bisa? Sudah? Sudah? Nah ini nih kita lihat Wow Ini kalau mau dicampur dengan madu gitu Tidak ada masalah? Boleh Atau jeruk nitis ya Bisa kalau tidak mau yang terlalu manis ya Boleh Karena ini pasti agak rasanya ini ya tawar masih Dan bau Kan kadang ada orang juga yang tidak tahan sama bau seledri ya Iya Jadi lemon itu bisa membantu sebenarnya ya Lemon itu bisa bantu untuk mengurangi bau dari seledrinya itu Oke Nah dok Jadi pemirsa kalau misalnya nih ya Ini seledrinya Kita langsung makan Atau lagi ngetrend nih jus seledri Nah itu tuh gimana? Bisa gak dok? Cukup gak? Untuk menurunkan tekanan darah Jadi jus seledri bisa juga kita pakai Dengan takaran tadi yang sama Sebenarnya bisa ya 10 gram kita jus Juga bisa dicampur sama buah-buahan lain Yang bisa membantu menurunkan tekanan darah Seperti belimbing Misalnya kemudian dicampur nanas Itu juga akan bantu Nah selanjutnya apa dok? Selanjutnya kita akan bikin Ramuan yang dari daun salam ya Dari daun salam Oke Ini harus kita buang dulu ya Aku penasaran baunya Oh baunya memang benar-benar Agak tawar sih tapi ya dok ya Iya jadi tawar memang Karena kita tidak pakai gula atau madu ya Panas Tapi Ini semua orang tahu panas Diskrisikan wanginya seperti apa gitu loh Kalau wanginya ya wangi seledri ya dok Gimana sih wangi seledri Tapi rasanya Rasa enak loh Seriusan Aku kira ini bakal tawar Cuman rasanya kayak Aku coba lagi Jadi campur-campur ya Jadi bukan-bukan hanya seledri disitu Ada pegagan juga kan disitu Kayaknya rasa pegagannya kali ya dok ya Yang kuat Ini enak loh dok Kalau yang kuat biasanya seledri ya Seledri ya Seledri sama kumis kucing Kalau pegagan dia agak tawar Oke Yang selanjutnya ini Ini sudah digedein nih apinya Ini sudah digedein nih apinya Ini berapa banyak Gak apa-apa kita bisa langsung Tunggu sampai mendidih Kita tuang Daun salamnya kira-kira 10 lembar 10 lembar Akar alang-alang ini 5 gram Nah akar alang-alang Oke Ini alang-alang enak juga nih Terus berarti ini juga berfungsi Untuk menurunkan tekanan darah Nah bahan-bahan apa aja yang disini Yang kira-kira paling ampuh Untuk menurunkan tekanan darah dok Yang bahan utamanya adalah daun salam Daun salamnya Daun salam Tapi yang akar alang-alang juga akan membantu Jadi saling bersinergi Karena kalau alang-alang juga bersifat diuretik Kalau daun salam ya bersifat kosorelaksan Ini mengurangi fasorelaksan itu Fasorelaksan itu artinya merelaksasi Merilekskan ya Merilekskan pembuluh darah Melebarkan pembuluh darah Jadi ada dua fungsi ya Ada yang satunya alang-alang untuk Mengeluarkan cairan Supaya tekanan darah tidak menjadi tinggi Habis itu yang daun salamnya untuk melebarkan pembuluh darah Iya betul Jadi saling bekerja secara sinergis Nah ini udah mendidih Ini juga bisa kita konsumsi ya Iya tadi juga sempat dibilang ya Bahwa ini dikonsumsi kalau sudah lanjut Atau tekanan darah terlalu tinggi Dikonsumsi bareng obat Iya Benar Boleh Jadi boleh dikombinasi dengan obat hipertensi dari dokter Atau kalau tujuannya untuk menstabilkan ketika sudah turun itu juga bisa Oke Tadi kan yang ini Saladri ini tiga kali sehari ya dok ya Kalau yang ini berapa kali sehari dok? Sama dua sampai tiga kali sehari juga Oke Ini udah jadi nih Udah Nah pemirsa sambil ini nanti disiapkan dalam gelas Kita akan membahas mengenai ramuan dari belimbing muluh Yang Conan katanya bisa menurunkan tekanan darah tinggi Makanya jangan kemana-mana Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.